Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur. RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur Jumat malam. Dalam kesempatan ini RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam bilkandai Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya dua kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi kesenianya dan lain-lain. Dalam pertemuan ini RK juga mendapat rekomendasi dari Bambus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai kubur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!